Ayo kita akan melanjutkan untuk setting berikutnya jadi total kamera keseluruhan ada 11 kamera 7 kamera indoor dan 4 kamera outdoor ini yang sudah tersetting semuanya ada 10 jadi tinggal ada satu kamera lagi kamera outdoor yang belum kita setting di disini settingnya tanpa mempergunakan PC ataupun laptop jadi langsung kita setting ke dalam nvr caranya cukup praktis jadi kita masuk seperti biasa kita masuk ke menu ke configuration kemudian masuk ke kamera nah ini ada satu kamera dengan IP yang standar IP bawaan pabrik 192.168.164 ini nanti akan kita rubah IP-nya statusnya masih belum aktif atau inaktif disini ada keterangannya di IP Gemrace inaktif ini masih belum aktif nah cara mengaktifkannya itu sangat mudah simple dengan cara double-click di status ini ini kita koneksinya mempergunakan sweet hub biasa bukan POE kemudian kita sambungkan ke kamera kemudian di kameranya kita sambungkan powernya mempergunakan adaptor 12V Hai jadi non-POE sweet hub-nya ini untuk cara mengaktifkannya itu dengan cara double-click supaya dia masuk ke mari ke atas ini ya bagian atas itu yang sudah diaktifkan dan dia sudah di-add masuk ke nvr ke channelnya nvr kalau ini statusnya dia masih belum aktif dan belum masuk ke channelnya nvr jadi kita aktifkan dulu double-click di bagian status ini nah ini sudah masuk ke nvr terdeteksi di nvr disini sudah warna hijau artinya sudah aktif tapi disini IP nya masih nampak nanti akan kita rubah menjadi urutannya ini jadi ini kita buat IP nya urut sebenarnya tidak perlu urut tidak masalah tetapi ini supaya kita mempermudah tata letaknya kemudian untuk mempermudah posisi posisi kameranya mudah dikenali posisi dimana IP nya mana ini kita urutkan saja jadi mulai dari channel 1 sampai dengan channel 111 ini kita buat mulai dari IP ini 101 yang belakangnya tiga terakhir tiga angka belakang ini 101 sampai dengan 111 atau 111 101 sampai dengan 111 192.168.1 titik 111 ini masih 110 nah sekarang untuk merubah IP caranya kita hapus dulu di sini klik gambar sampah klik Yes ini sudah terhapus maka berpindah lagi ke bawah dia sudah tidak terkoneksi ke pembacaan nvr di channel nvr ya di luar channel nvr nah ini kita rubah dulu dengan cara klik pada edit di operation kita masukkan dulu passwordnya sesuai dengan password yang awal kita buat ini kita buat passwordnya admin 123 kemudian IP nya kita rubah menjadi 1111 111 untuk channel 11 mulai dari 101 sampai dengan 111 ini kita klik OK sudah selesai Hai kita tunggu proses sampai dengan selesai Hai proses setelah selesai nanti kita double klik statusnya supaya masuk ke channel berikutnya ini sudah kamera 1 sampai dengan 10 D ini menunjukkan kode untuk digital kamera jadi kalau itu biasanya untuk kode analog k1 sampai dengan berikutnya nah karena ini kameranya digital atau IP maka disebutnya disini D mulai dari D1 sampai dengan seterusnya karena ini ada 16 channel jadi totalnya nanti D16 itu terakhir karena untuk channel ke-16 sedangkan ini 16 channel Hai sedangkan ini 16 channel tetapi yang kita pergunakan hanya 11 channel atau 11 kamera ini kita aktifkan saja ke Hai supaya terdeteksi di channel berikutnya jadi ini kita double klik saja Hai sekarang sudah masuk di channel kamera 11 ini kameranya kita rubah kamera 11 Hai ini jadi sudah kita setting 11 kamera ini kita cek di sini nah sekarang sudah masukin kameranya ke sebelah sini sudah 1234 5678 9 10 11 ada sebelah kamera Hai ini ada beberapa kamera kenapa tidak muncul ini karena memang kameranya udah kita lepas Hai kenapa kita lepas karena disini kita hanya punya lima ini lima koneksi kita hanya hanya menyambungkan lima saja Hai lima koneksi Hai sweet hub Hai ini kamera yang outdoor yang ke-11 Hai jadi air outdoor empat outdoor tiga eh empat outdoor 7 indoor jadi totalnya 11 indoornya tipennya Hai ds2ce 1121i kemudian untuk outdoornya tipenya ds2ce 1021i Hai nah demikian teman-teman caranya Hai ya guys cara untuk Hai bagaimana kita kita setting IP kamera tanpa tanpa mempergunakan laptop atau mempergunakan PC atau komputer jadi caranya simpel Hai semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu bagi kawan-kawan yang ingin men-setting sendiri dengan cara mudah dan praktis demikian terima kasih saya sengoh annacan jadi diyorum Terima kasih.